Alhamdulillah 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 Sehat semua anda Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Karunianya masih terus kita rasakan Karunianya masih terus menyertai kita Sehingga kita masih dapat beribadah Masih dapat melaksanakan amal-amal soleh Mudah-mudahan Ibadah yang sudah kita lakukan Diterima Allah menjadi amal soleh Buat kita semua Salamat dan salam Senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW Kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya Tema kita Tema kita Pagi ini Ingin menelusuri Amaliah-amaliah ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW Untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga Sehingga Dimintakan kepada saya Untuk menyampaikan bab ini Mulai kesempatan Senin ini Karena ini bersambung Bersambung Apa saja dalam 24 jam itu yang dilakukan Dan saya lebih pada pendekatan membaca hadith Sehingga ada landasan kita Ada dasarnya Saya berpikir Kenapa materi ini yang diminta oleh Al-Husna Oh ternyata Jamah Adi Al-Husna Ini sedang meningkatkan kualitas Aktifitas ABG-ABG kan banyak waktu luang Jadi Ingin membawa waktu luangnya kepada poin yang sangat bernilai Yaitu amaliah ibadah yang memang dilakukan Rasulullah SAW Tidak ada panutan yang paling sempurna kecuali Rasulullah Tidak ada teladan yang paling sempurna kecuali teladannya Rasulullah Kemudahan dengan kita mengikuti jejaknya Maka Allah berikan kesempatan kita Kalau nanti di akhirat bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW Alhamdulillah 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 setelah isyak satu nabi benci tidur setelah maghrib dua nabi benci kongkok tidak manfaat setelah isyak melakukan hal yang tidak manfaat setelah isyak nabi benci kata-kata benci ini kalimat yang akan menjauhkan kita dari Rasulullah kalau kita melakukan yang dibenci kalau Allah kan bentuknya larangan apa-apa yang dilarang Allah kalau kita lakukan maka Allahnya benci kepada kita nah Rasul di hadis ini menyebutkan Rasul benci umatnya yang tidur setelah maghrib dan ngobrol-ngobrol setelah isyak Ibnu Batol menjelaskan bahwa nabi SAW tidak suka begadang setelah sholat isyak karena beliau sangat ingin kiyamul lail ingin sholat malam khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamah Umar bin Khotob r.a menterjemahkan dengan kalimat yang beda sampai-sampai Umar pernah memukul seorang sahabat yang begadang setelah sholat isyak seraya berkata apakah kalian sekarang begadang di awal malam kemudian nanti di akhir malam kalian tertidur lelah kalau nabi benci kepada umatnya yang setelah isyak melakukan hal yang sia-sia kalau Umar memukul orang itu beda ya Umar itu tegas sekali dalam menerapkan syariah Umar ini sahabat yang masuk Islamnya belakangan tetapi dia berjanji ketika masuk Islam akan kususul keimanan para sahabat yang sudah lebih dulu masuk Islam itu jadinya Umar akan kususul keimanan mereka di depan Rasul dia berkata ternyata terbukti keimanannya Umar itu mengalahkan yang lain sampai Rasul menyampaikan kepada sahabat Umar itu kalau dia lagi jalan setan-setan itu pada minggir Nabi sampai bilang begitu kepada sahabat Umar itu kalau lagi jalan iblis itu minggir saking keimanannya pokok ketika Nabi Mi'raj Nabi mengalami kasab masuk ke dalam surganya Allah bersama Jibril surga yang dijadikan buat kita nanti itu kasab namanya belum terjadi tapi Nabi sudah rasakan begitu berjalan di dalam surga Rasul melihat ada sebuah istana yang sangat megah sekali Nabi tanya kepada Jibril ini istana buat siapa kata Jibril buat orang Arab apakah aku orangnya wahai Jibril aku kan orang Arab kata Rasul bukan terus buat siapa istana ini kata Rasul yang kedua Jibril jawab buat orang Quraish lah aku kan orang Quraish coba katakan yang sebenarnya Jibril ini istana siapa baru yang ketiga Jibril jawab sahabatmu Umar bin Khotob nabi sudah dilihat itu istananya Umar mewah megahnya yang gak sampai benak kita membayangkan karena di hadis tapi menyampaikan megah sekali istananya artinya Umar menjadi salah seorang sahabat yang dijaminkan surga tanpa hisap kemuliaan sekarang makamnya ada di di sisi Rasul itu itu kemuliaan nah Umar tegas salah satu ketegasannya kalau nabi bilang aku benci umatku yang begadang yang melakukan perbuatan sia-sia aku benci kalau Umar dipukul orang yang begadang itu karena nabi benci Umar gak mau ada sahabat yang begadang tapi caranya dia dipukul orang itu apa sekarang kau begadang di awal malam nanti kau tidur menjelak subuh kata Umar ini tegasnya Umar dalam menerapkan syariah kalau Umar masih hidup kayaknya kita gak berani begadang dipukul dan nanti kita oleh Umar artinya kalimat ini cukup buat kita yang pertama rosul tidak suka tidur setelah maghrib kemudian ngobrol ngobrol tidak manfaat setelah nabi setelah isah bercengkerama dengan keluarganya menjelang tidurnya bercengkerama dulu dengan keluarganya kemudian kalau setelah asar nabi mengumpulkan istri-istrinya untuk menyampaikan tausiyah keimanan itu setelah asar kebiasaan rosul di Madinah diberikan ceramah itu setelah asar istri-istrinya begitu selesai nabi berkata malam ini malam ini jokowi jokowi yang apabila Terus? Baik, beruduh sebelum tidur. Apabila engkau tidak tidur, beruduhlah sebagaimana wuduh untuk sholat. Ini bentuknya penekanan. Karena, kalau tidak mau dikatakan wajib, ditekankan oleh Rasul, jangan berani tidur di malam hari sebelum kalian beruduh. Ini amalan yang sangat dipentingkan. Jangan berani, karena tidur itu mati. Matilah dalam keadaan suci. Tidur itu belajar mati. Matilah dalam keadaan suci. Setelah beruduh, nanti ada hatis lain. Turunan tentang wuduh itu adalah sholat sunat wuduh. Dua rekaat. Disebut dengan sholat sunat tuhur. Tuhur itu toharoh. Sholat sunat suci. Itu dilakukan setiap selesai beruduh. Waktunya kapan saja. Yang penting setelah selesai beruduh. Di bawah ini, lagi-lagi Rasulullah SAW mengalami kasyaf. Sesuatu yang belum terjadi, tapi Nabi diberitakan oleh Allah, yaitu mendengar suara langkah kaki di dalam surga. Ketika Nabi tanya, Jibril, Jibril, itu suara langkah kaki siapa? Jibril jawab, sahabatmu Bilal bin Rabah. Betapa bangganya Rasulullah memiliki sahabat semulianya Bilal. Awalnya seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, kemudian ditugaskan Rasul menjadi muadil pertama dalam Islam. Karena suaranya lantang. Bilanya masih hidup di muka bumi. Langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga. Masuklah Bilal ke dalam kelompok sahabat, yang dijaminkan surga tanpa hisap. Orangnya masih hidup. Suara sendalnya sudah terdengar di dalam surga. Ketika Nabi tanya, Jibril itu suara langkah kaki siapa? Sahabatmu Bilal. Ketika Rasul berikutnya bertemu Bilal, Nabi tanya, Apa amalmu Bilal? Ada apa ya Rasul? Aku diperdengarkan suara langkah kakimu di dalam surga. Apa jawab dia? Ibadahku tidak sehebat sahabat yang lainnya Rasul. Amalku biasa-biasa saja. Tapi, memang ada yang aku dawamkan, yang aku jaga. Aku selalu menjaga wudhu dan sholat sunat wudhu duarka. Itulah amal Bilal yang menyebabkan langkahnya sudah terdengar di surga orang yang masih hidup di dunia. Ayo kita mau ambil yang mana? Batal wudhu sholat duarka. Batal wudhu sholat duarka. Batal wudhu sholat duarka. Itu syariat wudhunya Bilal. Kemudian hakikat wudhunya, ini yang penting hakikatnya. Kalau tangan sudah dicuci ketika wudhu, maka tangan ini statusnya bukan hanya bersih, tapi suci. Kalau sudah suci, jangan dikotori lagi dengan memegang sesuatu yang Allah haramkan. karena sudah dicuci. Ini hakikat. Mulutnya kumur-kumur ketika wudhu, maka bukan hanya bersih, tapi suci. Kalau sudah suci, stop. Jangan kotori lagi mulutnya dengan sesuatu yang masuk dan yang keluar yang Allah benci. Yang masuk, jangan yang haramkan. Omongan yang keluar, jangan omongan yang Allah gak suka. Kan udah kumur-kumur. Jangan habis kumur-kumur kemudian gibah. Kumur-kumurnya belepotan lumpur itu. Habis udu, masih basah. Kumur-kumur bersih sampai tiga kali. Terus gibah. Rusak gak uduhnya? Rusak. Hakikatnya gak dapat. Ketika wajahnya dicuci pada saat berutu, maka menjadi bersih, yang kedua suci. Kalau sudah dicuci wajahnya, sudah suci, maka stop. Jangan lagi ada wajah kebencian kepada orang lain. Jangan merenggut. Apa merenggut? Ini hakikat lundunya bilang. Ini habis lundu, cuci muka, sampai tiga kali, sampai suci, tapi cembetut. Itu gak masuk. Hakikatnya gak masuk. Ada wajah kebencian kepada saudara sendiri. Ada wajah kebencian kepada tetangga. Ada wajah kebencian kepada keluarga. Dimana uduhnya ketika cuci muka? Gak masuk tuh. Jadi suara sendal kita belum kedengeran di surga. Walaupun sendalnya mereknya... Walaupun mereknya Swallow gak kedengeran. Kalau kakinya udah dicuci ketika berhuduh, maka statusnya bukan hanya bersih dia, tapi suci. Maka hakikatnya adalah stop. Jangan kotorin lagi dengan melangkah ke tempat-tempat yang Allah tidak rito. Kalau kepalanya udah diusap ketika huduh, stop. Jangan lagi ada pikiran sehuzun. Jangan lagi ada pikiran-pikiran jelek disini, apalagi sama orang serumah. Kan udah dibersihkan, udah disucikan, disapu ketika huduh kepalanya. Kenapa diusap? Jangan lagi ada pikiran-pikiran jelek. Lah kalau habis huduh, dibasuh kepalanya, yang ada cucu. Nah gimana kakak huduhnya? Nah masuk. Ini syariat dan hakikat huduhnya masuk mengkanya, bilangnya masih hidup, langkah kakinya sudah terdengar di dalam surga. Kalau setelah sholat bisa, kita tidur, kita kan udah berada-ada belum huduh. Ya. Kalau huduhnya belum bakar, tidak bisa. Berarti kalau udah selesai hidup? Tidak sholat huduh. Kita nggak boleh pegang kate ya. Saran saya, saran saya, kalau masih ada suami, peganglah suami. Karena pegang hape. pegang hape, boleh ya Bu. Boleh pegang hape, setelah mengurotan. Kemudian membahas, sambil mengering mengurotan. Masya Allah. Ayatnya gini, Aula Mastumun Nisa, bersentuhan dengan wanita. Aula Mastumun Nisa, dalam tafsirnya Ibnu Abbas, dijelaskan, maksudnya bersetubuh. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Bersetubuh, maka batal wuduh. Kalau bersentuhan biasa, ini ada selisih pemahaman para ulama. Ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan tidak batal. Yang bilang batal, karena memahami ayatnya, leterlek, bersentuhan dengan wanita batal. Namanya Mula Masah. Kalau pakai tafsir ayat itu, maksudnya bukan bersentuhan kulit biasa, tapi bersetubuh. Ayatnya itu-itu juga. Cuma sudut pandang, menyikapi ayatnya yang berbeda. Kalau kita berpaham batal bersentuhan, maka rasanya tidak ada orang yang sempurna ketika tawaf. Tawaf itu butuh wuduh enggak? Oh iya, karena dia akan mengganti sholat. Misalnya, dapat dua putaran, bersentuhan, batal, keluarlah lagi berwuduh, masuk lagi, lanjut putaran ketiga misalnya, bersentuhan lagi, batal lagi. Kalau lagi padat orang toaf, gimana mau keluar untuk berwuduh? Tayamum di dinding pun sulit. Akhirnya, banyak yang meyakini, oh aula mas tumun nisa itu bersetubuh. Jadi, enggak apa-apa, lebih baik pegang suami dari pegang hape. Ini hakikat wuduhnya Mila ya, kita tangkap ya. Jadi, wuduh, habis wuduh, sholat, sunat, wuduh, dua roka. setelah itu, berzikirlah sebelum tidur. Zikirnya sudah kita bahas. Masih ada foto kopinya di rumah? Ya, simpen ya. Simpen dan batas. Udah zikirnya selesai, barikan badan, miringnya ke kanan. Ini sunat nih. Nanti ada, ada kajian, kenapa miring kanan? Dari sisi kesehatan, tidak akan bertentangan. Ketika miring kanan, bacalah kata Rasul. Ikuti ya. Allahumma, Allahumma, aslam tuwajahi ilaika, aslam tuwajahi ilaika, wa fawwaktu amri ilaika, wa al-jahtu zuhdi ilaika, wa al-jahtu zuhdi ilaika, rohbatan, rohbatan ilaika, wa al-ja'a, wa al-ja'ah, wa laman jaminka ila ilaika, wa laman jaminka ila ilaika, Allahumma aman tu bi kitabika, Allahumma amanku binabika Alladhi anzalta Alladhi anzalta Wabinabiyika Wabinabiyika Alladhi arsalta Alladhi arsalta Ya Allah aku tundukkan wajahku kepadamu Aku pasrahkan urusanku kepadamu Aku sadarkan punggungku kepadamu Karena rasa takut dan penuh harap kepadamu Tidak ada tempat berlindung Dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu Ya Allah aku beriman kepada kitabmu yang telah kau turunkan Dan kepada nabimu yang telah engkau putus Fahim mutamin lalai latika Jika kamu mati pada malam itu kata Rasulullah Fa'anta alal fitroh Kamu mati dalam keadaan fitroh Dalam keadaan suci Maka jadikan doa itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan Sebelum tidur Habis riwayat bukhori muslim Uduh Uduh Aku ingin meraih keutamaan wudhunya Jangan ngomong apapun Bayangin ada yang habis wudhu kemudian karokean gimana Itu keutamaan Habis wudhu sholat luar kaat Kemudian zikir Zikir sebelum tidur Udah baca saja itu Dari baca Al-ikhlas al-falak anas Tiga kali disapu Diusap kepada semua badan Ditiupkan di dua tapak tangan kita Baca sekali lagi Al-ikhlas al-falak anas Ditiupkan disapu Sekujur badan kita Sampai tiga kali Baca ayat kursi Dua ayat terakhir Al-Baqarah Baca sabihis Kemudian baca Itu al-musabihat Ambil sabihisnya gak apa-apa Kemudian baca lagi Ada lagi hadis Baca inna a'to inna Saya dapat di hadis itu Baca al-kafirun Agar kita tidak menjadi kafir Betul Itu hadisnya ada Baru setelah itu kemudian Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahuakbarnya 34 Itu yang kita sudah bahas di hadisnya Udah setelah itu bersolawat Baringkan badan Miring kanan Baca doa tidur Nah salah satu di antara doa tidur Yang setelah kita baca Baca ini Allahumma aslam Tuwajilah ikat dan seterusnya Maka zikirnya tetap berlanjut Sampai mata ini terpejam Kalau kamu mati Di malam itu Kata Rasul Kamu mati dalam keadaan fitrah Itu matinya Gusnul Khotib Jadi jangan remehkan tuh Wudhunya Pantes kalau bilal Langkahnya sudah terdengar di surga itu Pantes ya Karena hakikat Dari situ luar biasa Dan Walaupun lagi capek banget Lagi lelah banget Lagi ngantuk banget Tetap jangan Lewatkan wudhunya sebelum tidur Kadang-kadang ada suka lelah Capek sampai males Mau wudhu Lawan bu Lawan takutnya pas malam itu Takdir kematian kita sampai Biasanya kan wudhu Ini pas lagi enggak Ini yang disebut istikoma Istikoma Walaupun capek banget Ngantuk banget Lelah banget Abis jalan-jalan Tetap pakai wudhunya Jikirnya sambil rebahan Jikirnya ya Sesudah berdoa Soalnya kan Sekarang enggak Betul Betul Itu dibolehkan Jadi sebelum mengawali jikir Sudah rebahan Kita baca doa sebelum tidur Bacaan jikirnya Sampai mata kita terpejam Jangan-jangan belum selesai Tapi sedang Membaca-baca Itu dibolehkan Karena tidak ada ketentuan Harus ini dulu Harus ini dulu Tidak ada Yang bagus memang sempurna saja Tapi sholat Dua rekaat Sholat sunat tuduh Kemudian Kita membaca Bacaan jikir tadi Napas baring Ke alas tidur Baru miring kanan Berarti dua-duanya miring kanan ya Miring kanannya cuma baca doa doang bu Abis begitu kepada sikap sempurna Lagi itu aja miring kanan Lanjut yang nomor tiga bu Habis beriwayat Masya Allah Kitanya tidur pulas Malaikatnya sibuk mendoakan kita Malaikatnya kan Tidak ngantuk dan tidak Malaikat bersama dalam pakaian Malaikat bersama dalam selimut tidur kita Dan dia tidak akan bangun Hingga Malaikat berdoa ya Allah Ampunnya si pulan ini Karena dia tidurnya dalam keadaan suci Ampuni si pulan ini ya Allah Sempanjang malam Malaikat mintakan ampunan buat kita Malaikat itu layak sunnah Makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah Jadi kalau Malaikat berdoa Itu pintu langit kebuka Karena tidak pernah maksiat Malaikatnya Bayangin gara-gara kita tidurnya mengikuti sunnah rasul Berhuduh, sholat sunnah tuduh, berzikir, berdoa Sepanjang malam Malaikat mintakan ampunan buat kita Begitu bangun tidur Dosa kita Bersir ya ampun ya Allah Siapa yang doain? Malaikat Kalau kita minta doa kepada saudara-saudara kita Mudah-mudahan dikobul Tapi jaminan dikobul tidak ada Tapi kalau Malaikat Layak sunnah Allah Karena Malaikat tidak pernah bermaksiat Nomor 4 Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal Rani Allah Mu'an Hu Nabi Dari Nabi Isra'ullah Mereka bersabda Tidaklah seorang muslim Memalang Dalam keadaan sedikit kepada Allah Dan dalam keadaan suci Lalu ia bangun pada doku malam Dan berdoa Memohon kepada Allah Membaikan dunia dan akhirat Melainkan Allah Atau memahulkan permintaannya Tapi jaminan Tidaklah seorang muslim Bermalam Tidur Dalam keadaan zikir tadi Walaupun belum selesai Kita sudah pulis Berarti dalam keadaan Zikir Dan dalam keadaan suci Lalu dia bangun pada suatu malam Dan berdoa Mohon kepada Allah Kebaikan dunia dan akhirat Melainkan Allah akan mengabulkan Permintaannya Tidurnya sudah bersuci Sebelum tidurnya berzikir Tidur dia didoakan Melainkan Begitu bangun Dia berdoa Pengen kebaikan dunia akhirat Maka doanya dikabulkan Allah Ini tidak sekarang Jadi Ustaz Saya habis hudu Belum sempat sholat Sudah batal lagi Apakah harus hudu lagi Jika itu memberatkan Hudu yang pertama Sudah cukup Sebagai ikhtiar kita Karena ada orang yang rajin batal Jadi batalnya rajin Jadi hudu yang pertama Itu sudah cukup Ihtiar amal kita Gitu ya Jangan jadi beban Sudah lagi mulai Pulus-pulus Batal Jadi beban itu Jangan Jadi yang pertama itu Sudah menggugurkan Apa yang disariatkan Gitu Oke Tidur Dalam keadaan suci Didoakan Malaikat Kemudian nanti Dibangunkan Itu kita oleh Allah Melalui Malaikatnya Dibangunkannya itu Tergantung hati kita Kalau hatinya Sebelum tidur Kuat Pengen bangun Di sepertiga malam Insya Allah Kalau tugaskan Malaikatnya Untuk membangunkan Kita Karena sebelum tidur Sudah menguatkan Hati Jadi yang bangunin Bukan alarm Bukan orang Di sebelah kita Yang bangunin Tapi Allah Karena banyak Yang alarmnya Bunyi Tapi orangnya Tidak bangun Itu bukti Yang bangunkan Adalah Allah Jam berapa Kita bangunnya Baca nomor lima Semoga Namun tidur Dari Bizaifah Waduk Yang berbahagia Dia berkata Agar Nabi Saul Nabi Al-Qur'a Al-Qur'a Jika pergi Sedul Kedanggara Kari Beliau Menetapkan Tangannya Di bawah Bimlinya Kemudian Berdoa Ya Allah Dengan Namamu Aku Mati Dan hidup Kemudian Jika Batam Beliau Menajak Buji Rasul meletakkan tangannya di bawah pipinya Ketika miring kanan tadi Ini buat bantal nih Doa tuh sebelum tidur Dengan jikir-jikir yang sudah kita baca sebelumnya Atau mengawali dengan doa ini gak apa-apa Kalau sambil celetan boleh ke usat ya boleh Sambil tengkurek boleh Sambil miring kanan tapak tangan di pipi Afdol Itu Afdolnya karena hadisnya begitu Tapi yang lain-lain boleh Tapi kalau mau Afdol Miring kanan Tangannya buat bantal Itu kebiasaan tidurnya rusuh Tangannya buat bantal Allahumma bismikah amut wa ahya Nanti ada juga Allahumma bismikah ahya wa amut Semuanya sama hadisnya ada tuh Soalnya semua tuh Allahumma ya Allah bismikah dengan namamu amut aku mati Maksudnya tidur Wa ahya dan aku hidup Maksudnya bangun Ya Allah dengan namamu aku mati Dan dengan namamu aku hidup Dengan namamu aku tidur Dan dengan namamu aku bangun Jadi disebutnya di hadis ini amut dulu Baru ahya tidur dulu Baru bangun Ketika bangun Dia baca Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihim Bagi segala puji Bagi Allah yang menghidupkan kami Setelah mematikan kami Dan hanya kepadanya Kebangkitan atau tempat kembali Jadi pas bangun tidur Langsung memuji Allah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Lanjutkan lagi Alhamdulillahilladzi ahyana Ba'dama amatana Atau mau tambah lagi Robi auzini An askuro Nihmata kalati An amka alaya Dan seterusnya Suatu malam Saya bermimpi Ini bukan hadis nih Tapi mimpi Dalam mimpi itu Saya minta diajarkan Suatu bacaan Yang bisa dibaca Setelah bangun tidur Maka diajarkan Kepada saya Kalimat Yang menjadi doa Dalam Al-Quran Salah satu kalimat Yang diajarkan Dalam mimpi saya itu Adalah kalimat Mayat takillaha Yaj'allahu Makroja Wayazuk Umin haidu Layak tasif Kemudian Yang kedua Ini mimpi saya Saya entah pengalaman Spiritual Diajarkan Selain dari Robi auzini An askuro Itu kan gak ada hadis Dibaca setelah bangun tidur Gak ada hadis itu Itu dibaca Kapan saja Sebagai bentuk Syukur Apalagi bangun Tidur Kita bersyukur sekali Baca kalimat Itu minimal Hamdallah Begitu bangun Puji Terima kasih Allah Kau sudah membangunkan Aku dari tidur Kalau mau pakai Bahasa kita Nanti kita lihat Hadis ini Coba di kalah Gimana Bangun tidur itu Begitu bangun Duduk Belum apa-apa Lalu baca Alkitab Ya Masya Allah Itu bagian doa semua Itu isinya Dan itu Menjadi ketentuan Dari sisi medisku Setelah kita bangun Tidak langsung Berancak Tapi duduk Sejenak Dan ketika duduk Itulah Kita banyak Memuji Allah Lihat yang nomor empat Pu Hadis nomor empat belas Alaman empat Hadis nomor empat belas Jika orang tersebut bangun Lalu menyebut Ombang Azza wa Jalan Atau memujinya Maka lepaslah Satu ikatan Babila orang tersebut Berbudu Lepaslah Dua ikatan Dan apabila Orang tersebut Sholat Maka lepaslah Sama sekali Seluruh ikatan Sehingga Pada pagi harinya Orang tersebut Tersemalas Dan jiwanya Terasa segar Dan jika tidak Maka badannya Terasa tidak enak Dan bermalas Malasan Ini berlaku Setiap malam Tiap kita tidur Syaitan mengikat Tiga simpul Tali ikatan Di belakang leher kita Ada tiga simpul Tali yang diikat Syaitan Ketika kita bangun Kemudian kita Memuji Allah Maka lepas Simpul pertama Tadi tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Illadhi ahyana Begitu bangun tuh Maka lepas Yang kedua Apabila orang tersebut Berudu Maka lepas Simpul kedua Yang ketiga Apabila orang itu Sholat Maka lepas Simpul ketiga Maka pagi hari Sampai sore Jiwanya akan Segar Dan dia akan Optimis Menjalani hidupnya Hari itu Kalau bangun Tidak memuji Allah Berarti Belum dilepas Tali setan Yang satu Bangun Tidak berudu Berarti Tidak dilepas Tidak dua Kemudian tidak Sholat Tidak tiga Tali Kalau setiap Malam dia Enggak Bangun Enggak Enggak memuji Allah Enggak wudu Enggak sholat Berapa Simpul di leher Kita Dulu Waktu Remaja Pernah Enggak ikatan Setan Enggak dibuka Satu malam Tiga Simpul Kita yang Bangun Enggak wudu Enggak sholat Subuh Berapa kali Ini yang Bikin kita Berat Untuk Beristikomah Dalam Agama Islam Karena Remotenya Dikendalikan Setan Talinya itu Remotenya Bayangin Kalau anak kita Mau berangkat Sekolah Mau ke kampus Atau Mau kerja Bangun Tidur Dianggak Muji Allah Dianggak Udu Dianggak Sholat Itu dia Berapa Tali Setannya Belum Dilepas Remotenya Masih Dikendalikan Setan Ini Kalau Tidak Disampaikan Berita Hadis Ini Akan Sangat Berat Bentuk Puisa Istiqomah Dalam Ibadah Karena Ditarik Setan Mau ke Masjid Dibikin Berat Orang Talinya Dipegang Nama Setan Mau ke tempat Pengajian Berat Langkah Kakinya Talinya Dipegang Setan Belum Dilepas Di leher Kita Kita Mau Berbuat Baik Berat Mau Beramal Sholat Berat Banyak Mikir Untuk Beribadah Berat Karena Talinya Belum Dilepas Saya Tidak Bayangin Sudah Berapa Simpul Dilegar Kita Berapa Kali Kita Tidak Sholat Subuh Gimana Cara Ngelepas Simpul Yang Kemarin 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 Itu Caranya Tuhu Ilallah Tawbat Nasuh Tawbat Kepada Allah Biar Allah Lepaskan Simpul Simpul Disini Kalau Sudah Lepas Nanti Enteng Mau Ibadah Ringan Mau Tahajud Ringan Mau Tempat Pengajian Ringan Mau Impak Sodak Ringan Gak Banyak Mikir Itu Kan Doa Doa Yang Kita Panjatkan Ya Allah Saya Pengen Bersedekah Tapi Gak Maka Mikir Itu Kan Doa Kita Saya Berdoa Begitu Ya Allah Saya Pengen Impak Tapi Gak Maka Mikir Paham Maksudnya Kita Punya Rekki Mau Sedekah Tapi Mikir Entah Kalau Cucu Minta Jajah Itu Namanya Mikir Kita Gak Mau Mikir Gitu Kalau Kita Mau Tempat Pengajian Ringan Aja Kaki Kita Kita Mau Ibadah Enteng Aja Itu Talinya Lepas Lepas Dulu Jadi Kalau Kita Nyuruh Anak Kita Sholat Susah Suruh Ngaji Susah Suruh Berbuat Baik Susah Jangan-jangan Talinya Belum Dilepas Kita Arahkan Untuk Tauan Arahkan Untuk Tauan Kan Tali Itu Kebanyakan Bukan Sekarang Sekarang Sudah Tidak ada Diikat Setan Setan Kalah Kalah Yakin Saya Silahkan Iket Sebelum Tidur Tapi Bangun Semuanya Dilepas Dipuji Allah Terlepas Satu Wudu Lepas Dua Solat Lepas Yakin Kalau Al-Ustah Setannya Prustasi Nggak Diikat Sebelum Tidur Tapi Kita Bangun Tiga-tiganya Kita Lepas Besok Diikat Lagi Kita Lepas Lagi Jadi Kalau Sekarang Saya Yakin Insya Allah Saya Baik Saka Udah Tali Setan Cuma Masalah Kita Yang Kemarin Waktu SMP Ter Tali Yakin Saya Ada Tali Itu Yang Belum Dilepas Tubuh Ilallah Hitau Batat Kita Minta Amal Allah Allah Nanti Bisa Mlepaskan Ini Semua Kita Kita Kembali Tadi Yang Mana Tadi Kalaman Dua Lagi Yang Nomor Lima Tadi Memuji Allah Sekarang Waktunya Nomor 6 Ini Al-Quran Surah Al-Muzamil Waktu Yaitu seperduanya, atau kurang lebih dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan takdir. Ya ayuhal muzzammil, kumillayla illa qanila, nisbahu awin usmin buqanila, ha'udzid alaihi wa rottilil qur'ana ta'bila. Hai orang-orang yang berselimut, ini mengisahkan tentang kondisi Nabi, surat ini turun ketika itu. Hati Nabi yang terselimuti oleh kesedihan, Hati Nabi yang diselimuti oleh kegundahan. Kemudian perintahnya, kumillayla, bangunlah di malam hari. Ilak kolilah, jangan begadang. Sedikit aja kata Allah. Jadi Allah gak minta begadang ibadah itu. Dikit aja kata Allah, ila qanila, kecuali sedikit. Sedikitnya berapa? Nispahu, seperduanya. Awinkus minhu kolilah, atau kurang dari seperdua. Awzid, atau lebih dari seperdua sedikit. Nah, Nabi mengamalkan wajib untuk dirinya sendiri seperdua malam sudah tampil. Untuk bercinta dengan Allah. Sekarang kita ngitung jam. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Awal malam misalnya, maghribnya jam 18.00. Itu awal malam maghrib. Matahari tenggelam itu awal malam. Akhir malam itu subuh. Fajar siddi. Kalau maghribnya jam 6.00. Kemudian subuhnya jam setengah 5.00. Berarti seperdua malamnya jam berapa? Jangan pernah mengatakan tengah malam itu jam 12.00 ya, Bu. Itu bukan Islam teorinya. Awal malam itu maghrib. Akhir malam itu subuh. Nah, kalau maghribnya jam 6.00 subuhnya setengah 5.00, seperdua malamnya jam berapa? Bukan jam 12.00. Jam 11.00 sudah, seperdua malam. Gitu. Jadi, kenapa Nabi suruh tidur di awal malam? Nabi benci kalau kita melakukan sia-sia setelah Isya. Maksudnya tampil di situ. Jadi, waktu yang paling berkualitas itu sepertiga malam akhir. Itu yang paling berkualitas. Tapi Nabi seperduanya sudah tampil. Sudah hadir dia. Itu yang sering saya sampaikan. Kenapa Rasul perintahkan tidur di awal malam? Agar bisa bangun di seperdua malam. Atau kita ambil sepertiga deh. Jangan sepertiga. Sepertiga kita ambil. Nah, kalau tidurnya jam 12.00 malam belum tidur. Jam 1.00 belum tidur. Jam 2.00 tidur kita bangunkan subuh anak kita. Berat buat dia. Kenapa berat? Karena jam 2.00 belum tidur. Tapi kalau selepas Isya telat-telat jam kita ini jam 9.00 malam lah. Kita tidur. Insya Allah sepertiga malam sudah dibikin seger mata kita. Itu alasan Nabi. Kenapa Nabi benci setelah Isya kongko-kongko. Kecuali ada yang manfaat mungkin kita lakukan. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang sia-sia jangan. Untuk tampil di situ. Hai orang yang berselimut. Arti pertama ya memang orang tidur dengan selimut. Arti kedua selimut kolbu. Hai kalian yang sedang diselimuti kesedihan. Hai kalian yang sedang diselimuti ketakutan. Yang sedang diselimuti kegalauan. Yang sedang diselimuti kekurangan. Jadi selimutnya selimut keadaan. Kumillaila bangun di malam hari kata Allah. Bangun. Ilakolila. Tapi sedikit aja. Jangan begadam. Itu Allah yang gak suka. Jadi ayat ini. Memerintahkan untuk bangun. Sudah. Gak ada kalimatnya. Terus habis bangun ngapain? Gak ada. Bangun aja. Ini ayatnya gitu. Baru kita dapat keterangan. Dalam banyak riwayat. Yang nomor tujuh kita baca. Silahkan. Maka aku akan mengandukannya. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir sepertiga malam yang akhir itu, ya sudah jam 3 lewat, kalau kita bangun jam 3 masih dapat banget sepertiga malam akhir saya baca buku psikologi, di buku itu tertulis kata buku itu, orang itu kalau sudah umur 60 tahun ke atas ketika dia bangun tidur sepertiga malam matanya nggak bisa mereng lagi, kata buku itu saya mau tanya kepada ABG-ABG disini betul apa buku itu? itu, jadi kalau udah mendusin tuh nggak bisa pulis lagi itu karunia besar itu, maksud Allah kan untuk beribadah dibikin bangun sepertiga malam kemudian nggak bisa tidur lagi ada maksud tuh disitu kalau dulu kan jaman-jaman masih aktif masih susah banget kita bangun jam 3 inget-inget deh waktu masih kuliah gitu, awal-awal berumah tangga, punya bayi satu bangun jam 3 untuk tahajud, enteng apa berat ketika itu? berat sekarang begitu sekarang dikasih sama Allah, begitu mendusin jam 3 matanya nggak bisa merep lagi itu kalau bukan karunia Allah, apalagi coba tuh? rahmat Allah Allah ngajak bercinta itu itu kenapa Rasul wajibkan, Rasul mewajibkan untuk dirinya tidak untuk umatnya tapi kalau umatnya sendirinya mau untuk dirinya ya silahkan tapi jangan sampaikan ke orang tapi untuk dirinya itu mewajibkan nah mudah-mudahan nih kita ngerti kenapa disuruh tidur lebih awal agar bangunnya begitu bangun ternyata disitu ada amalan yang nilainya luar biasa sekali baca nomor 8 nama Pak, maafkan dulu kalau kita bangunnya jam 3 oke itu kan sholatnya sebelah sholat terus udah menekan nih mana yang didirikan dibaca Quran atau berdoa atau sisi kan kalau untuk semuanya nanti nggak sempat tuh ya misalnya bangunnya setengah 3 kamar mandi setengah jam jam 3 mulai dapet sebelah surga sampai jam sampai setengah sebelah surga setengah jam cukup nggak nggak sampai 1 jam karena santai 45 menit ya kalau udah 45 menit masih dapet banget tuh sisanya masih bisa baca mepet waktunya kalau waktunya mepet pun jangan ambil 11 rekaat ambil 2 rekaat plus witir 1 2 rekaatnya itu 1 rekaatnya bacaannya ya agak panjangan sedikit dari yang biasa atau ah dapet nih 4 rekaat 2 rekaat salam bangun lagi 2 rekaat salam hop mepet nih kesubuh tutup witir 1 kalau lihat jam wah pasti dapet nih 2 lagi tambah 2 lagi nah jadi gitu witir 1 ya jadi kalau tahajud itu kita harus perhatikan waktu kita tahu subuhnya jam berapa itu sehingga kita bangun kita punya ukuran nih ini kalau sholatnya laksanakan aja matna-matna 2 rekaat salam kemudian lihat jam masih dapet tambah lagi 2 rekaat salam ah masih dapet tambah 2 lagi rasa-rasanya ini udah mepet tutup witir 1 gitu witir 1 cukup boleh tapi kalau waktu tadi lapang asa yang mau 11 Masya Allah itu kan itu amalannya Rasulullah itu tapi Rasul juga pernah soalnya cuma 2 rekaat nah sekarang kita bikin jeda karena kita tahu waktu subuhnya jam berapa maka bikin batasan sampai jam berapa sih kita pakai untuk sholat itu dulu itu dulu karena ada amalan tadi warut tilil qur'ana tertila setelah bangun malam yang 1 per 2 itu atau kurang dari 1 per 2 ada kalimat warut tilil qur'ana baca quran disitu dan amalan ini oleh ulama ditekankan baca qur'annya setelah rapi tahajud tahajudnya udah selesai plus witir ambil mushab bacalah satu ayat lihat terjemahnya tambah lagi satu ayat lihat terjemahnya minta hidayah pemahaman nah begitu sampai udah kita baca qur'an kita lihat lagi jadi kalau sudah hitungan angka 10 sampai 15 menit sebelum adhan subuh tuntaskan semua amalan itu tahajudnya udah beres baca qur'annya walaupun satu ayat sudah beres maka sisa yang 10 menit sebelum adhan subuh digunakan untuk istighfah itu rangkaiannya nih ya kalau mikirnya setelah tahajud mikir kan gitu ya maka saya kan mikir dulu sebelum tidur ya nah apakah kalau mikirnya diandung juga pakai pemuka kan kalau sholat tahajud tetap pakai sholat istighfah sholat yang ringan pemanasan sebelum mulai tahajud sholat dua rekaat namanya sholat pembuka istighfah itu nabi sholat itu nggak pakai baca surah pateha doang bacanya niatnya apa? niatnya iftithah istighfah atau iftithah sholat sunat istighfah sholat sunat pembuka pemanasan jadi sebelum tahajud awali dengan sholat dua rekaat yang ringan kofi fatahin dua rekaat ringan ringannya nggak pakai baca surah cuma fateha saja lah kalau witirnya sudah sebelum tidur maka tahajudnya tidak pakai witir lagi baik saya selesaikan dulu nih ada kita sebelum tidur sudah melaksanakan witir ya oke misalnya jam jam sebelah bangun sholat berhadir 4 rekaat tidur lagi oke setelah itu jam 3 bangun dielesaikan 4 rekaat itu pernah dilakukan rasul rasul pernah bangun di seper 2 malam sholat kemudian tidur dan bangun-bangun ternyata sudah mau fajar itu pernah terjadi nabi pernah panjang sholat itu kemudian nabi tertidur bangun lagi nanti witirnya sambil duduk itu pernah juga nabi kerjakan jadi beragam cara nabi melaksanakan tahajud itu jadi nggak apa-apa mendusin jam 12 misalnya sudah sholat saja hantu lanjut tidur nanti bangun lagi setengah 4 masih dapat tambah sholat tambah lagi sholatnya boleh nggak ada apa-apa kan tapi kan tidak semua keadaan setiap malam seperti itu tapi nabi beberapa poin cara nabi bertahajud itu memang beragam nabi pernah tahajudnya 8 rokaat gitu dengan bacaan yang biasa nabi laksanakan panjang kemudian tutup witir 3 ada yang witirnya nabi 5 ada yang nabi tadi sambil duduk nabi sholat witirnya nggak sambil berdiri lagi itu nabi pernah sholat tadi bangun sholat kemudian tidur bangun lagi menjelang subuh itu pernah nabi lakukan gitu jadi Masya Allah silahkan bisa dipelakuin yang mana aja itu bisa yang penting kita ngisi absen di sepertiga malam itu intinya jadi rapi tahajud sempatkan tilawal quran walaupun satu ayat baca terjemahnya bu biar kita dapat pemahaman baca ayatnya baca terjemahnya tertila baca sejak perlahan-lahan sudah kira-kira waktunya mepet mau ajar subuh kurang 10 menit maka amalannya istighfar itu kita dapetin yang cap nomor 12 dan nomor 13 tuh orang-orang yang sabar orang-orang yang benar orang-orang yang taat yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan orang yang selalu mohon ampun di waktu asham waktu sahur yaitu 15 menit sebelum ada subuh istighfar 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 rancang istighfar tuh buat bukain tali-tali di leher kita tadi tuh ya tali-tali syetan dan kemudian yang di azaliyat nomor 13 juga sama tuh nomor ayat 17-18 nya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di waktu ashar waktu ashar itu waktu sahur dan di waktu ashar mereka selalu mohon ampunan istighfar sedikit tidur di waktu malam dan di waktu sahur mereka selalu istighfar itu amalannya tajudnya beleh sampai mitir baca kurang sedikit kemudian istighfar sampai ajat subuh begitu ajat subuh nanti ada amalan sholat sunat fajar dua rekaat sholat sunat fajar itu udah keutamaannya tuh yang nomor 15 tuh halaman yang keempat Pak sebelum sholat tuduh kan tetap sholat tuduh ya? ya sholat tuduh kan setelah kita beruduh ya kapan saja tuh betul habis suduh mau tahajud misalnya sholat sunat tuduh dulu silahkan kemudian pemanasan dengan iptitah baru tahajud tahajudnya dapet 11 Masya Allah dapet yang 6 ya gak apa-apa dapet yang 4 ya gak apa-apa Nabi pernah dua rekaat mu tahajudnya ya dari 1 per 2 malam sampai subuh cuman dapet dua rekaat pertama Alfa Koroh Aliebron Anissa alfa Koroh yang terakhir alfa Koroh yang terakhir alfa Aliebron Anissa dibaca aliebron Anissa Ya, itu bedanya antara tahajud dengan sholat malam Kalau sholat malam bisa dilakukan sebelum tidur Kalau tahajud harus tidur dulu Tahajud itu ya sholat malam Tapi sholat malam belum tentu tahajud Kalau sholat malam boleh sebelum kita tidur Misalnya gak bisa tidur nih mata Karena besok mau jalan-jalan Gak bisa tidur-tidur Ya sholat, itu sholat malam Walaupun jam 2 Karena dia belum tidur Tapi kalau dia tidur walaupun hanya setengah jam Dia sholat, itu sudah dihitung tahajud Jadi kalimat fataha jadbit itu bangkit Dia bangun dari tidurnya Cobaannya berat Orang belum tidur dengan orang tidur Kemudian bangun Cobaannya beda Kalau belum tidur, enteng-enteng aja dia sholat Tapi kalau kita lagi ngantuk Itu ada perjuangan Makanya nilainya tahajud Karena ada perjuangan di situ Asal ayat pataka roh buka makkoma mahmuda Di sini ayatnya Rajatnya beda Yang terakhir saya sampaikan dulu Tahajud itu Yang paling utama adalah sholat Tetapi tidak sholat pun bisa bertahajud Misal wanita lagi head Itu bisa tahajud Tapi bukan sholat tahajudnya Kan tidak boleh sholat Bangun aja jam 3 Terus lakukan perbuatan yang mulia Dan niatkan tahajud Bersolawat? Boleh Lagi head Jikir? Boleh Lagi head Atau lakukan apa saja Mau baca buku? Katakan Ya Allah Inilah tahajudku malam ini Jadi tahajud itu Bukan hanya sholat Tapi tahajud yang paling utama adalah sholat Sehingga wanita head dan nipas Itu masih bisa tahajud Tapi bukan sholat Bangun malam nih Ibu udah tidur bangun Karena lagi head misalnya Atau sudah ada halangan bagi wanita Kemudian Apa ini jam 3 Berzikir misalnya Niatkan Ya Allah Ini tahajudku malam ini Dengan zikir Bukan dengan sholat Saya bangun misalnya Jam 2 Saya buka laptop saya Kemudian Bismillah Saya katakan Ya Allah Ini tahajudku malam ini Saya bikin materi Jadi bukan sholat Tapi kita niatkan itu tahajud Saudara kita Sedang bekerja di malam hari Dia jaga malam Gak sempat sholat Tapi niatkan Ya Allah Ini tahajudku malam ini Luar biasa Ibu bangun Tapi gak boleh sholat Karena ada halangan bagi wanita Ah Mau rapi-rapi rumah Misalnya Jam 3 pagi Niatkan Ya Allah Ini tahajud ke malam ini Yang penting Kita ngisi Absen Di sepertiga malam Yang paling utama Sholat Nah kalau ini kan Insya Allah Halangannya udah Macam-macam Tapi yang paling utama Sholat itu ya Tahajud Nanti kita lanjut pun Setelah lagi Saya yang tadi Yang masuk masa Jadi Tidur Tapi ada 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 kembali Kemar di 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 Bismillahirrahmanirrahim Saya katakan tadi Jika kita sudah Mengugurkan Yang pertama itu Kita tidak mengulang Yang kedua pun Tidak apa-apa Karena kita Mengawali dengan Sudah kita lakukan Kita sudah Uduh Sudah sholat Sudah tuduh Sudah berzikir Siap kita naik Ke alas tidur Tiba-tiba Kita mau ke kamar Menti Mau pipis Katakan Kemudian kita Uduh lagi Kita tidak mengulang Amangan tadi Sudah cukup Yang tadi Sudah cukup Kalau mengulang Lagi Tuh Tuh Banget Sebenarnya Ini mah Sudah dikerjain Nama Rusna Tinggal Motivasi Aja Ternyata Rosun Beritakan Padilahnya Luar biasa Keutamaannya Luar biasa kita bayangin Rasul bangun di kamarnya yang sekarang jadi makamnya itu kan kamarnya Aisyah makamnya Rasulullah sekarang di Masjid Nabawi, di Madinah bangun di kegelapan malam Rasulullah bertahanjut di rumahnya karena Nabi tidak sholat sunnah kecuali di rumah sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kecuali sholat wajib Nabi bangun tengah malam Nabi sholat dan beberapa juga ada sahabat yang pernah ikuti Nabi sholat tahajud Nabi sedang di rumah maimunah istrinya bangun Nabi di seperdua malam ternyata ada Ibnu Abbas disitu ikut bangun Nabi uduk, ikut uduk Nabi sholat, ikut jadi makmul tahajud dan Nabi berjamah ketika itu boleh tapi tidak dirutinkan itu tapi kalau boleh, boleh jadi ketika seorang suami bangun istrinya minta minta tahajudnya berjamah boleh tapi jangan dirutinkan lebih afdol sendiri itu sholat sunnah kayak gitu mudah-mudahan ini menambah cinta kita kepada Rasulullah s.a.w. yakinkan bunda mengikuti jejak Rasulullah itu adalah kemuliaan itu aja benda mati aja kalau bekas Nabi itu jadi mulia gitu ajak aswat dicium Nabi jadi mulia Nabi bersandar di dinding multazam itu jadi mulia Nabi jalan dari rumah kamarnya Aisyah untuk imami sholat ini tempat sekarang jadi laudho gitu dari taman surga itu benda-benda yang ada di alamanya jadi mulia apalagi apa yang Nabi lakukan kemudian kita mengulang itu semua insya Allah kita menjadi mulia dan karenanya iya bun iya 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 salat sunat iya 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 iya